Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa kurrati ayunina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wa tub'alaina innaka antal tawabur rahim Amma ba'duh Para pemirsa yang budiman Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia Selamat Berjumpa kembali dengan channel saya Al-Fakir Muhammad Idris Saya selalu berdoa Mudah-mudahan Saudara-saudara yang senantiasa Secara rutin Menonton video-video saya Dimanapun anda berada Para saudara-saudara sekalian Baik muslimin dan muslimat Senantiasa Diberi taufik dan hidayah Serta ma'unah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Diberi keberkahan Berkah dalam Iman Berkah dalam Islam Berkah dalam keluarga Berkah dalam Semua aktivitas Yang kita laksanakan setiap hari-hari Saudara sekalian Dimanapun anda berada Mudah-mudahan Senantiasa mendapatkan perlindungan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Para pencipta-pencipta saya Saudara-saudara yang sudah Istiqomah ya Yang sudah acek Yang sudah Rutin Menonton video-video saya ini Senantiasa Allah berikan Rezeki yang berlimpah Rezeki yang berkah Dengan syarat Dengan tujuan untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudara yang mempunyai hajat Mudah-mudahan Hajatnya senantiasa dikobol oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudara yang kebetulan Pada kesempatan Yang amat sangat baik ini Ada sedikit masalah Ada sedikit kesulitan Ada sedikit ketidak enakan Dalam apa saja Mudah-mudahan Semua kesulitan-kesulitan Digampangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Semua kesusahan Diganti Dengan Kegembiraan Mudah-mudahan Sesuatu yang Rumit Yang ada pada Kehidupan saudara-saudara Kehidupan kita sekalian Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan Jalan keluar yang terbaik Amin Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan Yang amat sangat baik ini Saya ingin Menyampaikan Atau saya ingin Menerangkan ya Sebuah doa Yang mana doa ini Kegunaannya Manfaatnya Adalah untuk Memperkuat laki-laki Untuk melakukan jimat Dengan istri Dengan pasangan kita Dengan istri kita Saudara pasti Sudah faham ya Nafkah itu kan Ada dua Ada nafkah secara Dohir Ada nafkah secara Batin Tidak perlu Saya jelaskan disini Apa itu Nafkah secara Dohir Dan itu Merupakan Kewajiban Seorang suami Terhadap istri Juga Nafkah secara Batin Nafkah secara Batin itu Juga tidak akan Saya jelaskan Secara detail Karena Saya sudah yakin Seyakin-yakinnya Bahwa Para Saudara-saudara Sekalian Para pemirsa Ini pasti sudah tahu Itu apa Yang dimaksud Dengan nafkah Secara Secara Batin itu Nafkah Kedua-duanya ini Baik Nafkah Dohir Nafkah Batin Itu Adalah Sesuatu Yang sangat Dibutuhkan Oleh istri Itu merupakan Hak seorang istri Dan Kalau itu Merupakan Hak Dari seorang istri Itu juga Merupakan Kewajiban Dari suami Kita itu Pasti tahu Di dunia ini Pasti ada Hak Kalau tidak Hak Itu pasti Ada kewajiban Atau Sebaliknya Pasti ada Kewajiban Juga ada Hak Begitu Nah Hak dan Kewajiban itu Itu harus Kita kerjakan Kalau seseorang Punya hak Terhadap Kita Pasti Kita itu Punya Kewajiban Terhadap Orang itu Kalau istri Kita itu Punya hak Terhadap Kita Pasti Kita punya Kewajiban Terhadap Istri-istri Kita itu Salah satu Kewajiban Kita adalah Memberi Kepuasan Kepada Pasangan-pasangan Kita Kepada Istri-istri Kita itu Nafkah Baik Nafkah secara Zohir Atau Nafkah secara Batin Nafkah secara Batin Ini Termasuk Salah satu Di antaranya Ialah Menggauli Istri Artinya Kita itu Harus pandai-pandai Menggauli Istri Memuaskan Nafsu Dari Seorang istri Itu Itu merupakan Kewajiban Dari suami Merupakan Kewajiban Dari suami Nah Agar Istri kita itu Merasa puas Itu kan Tentu Juga ada Caranya Begitu Selama ini Sudah Banyak Di Channel-channel Youtube Itu Tentang Jamu Tentang Wah Segala macam Segala cara Untuk memuaskan Pasangan-pasangan kita Istri-istri kita Itu sudah banyak Sudah banyak Apa itu Tidak baik Oh tidak Menurut saya Itu semua itu baik Karena itu Merupakan usaha Jadi Merupakan usaha Seorang laki-laki Untuk memuaskan Pasangan Atau seorang istri Karena itu Yang jelas Akan bernilai Ibadah Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Karena kalau Istri kita itu Merasa puas Karena punya Suami yang Gagah perkasa Yang jantan Misalnya Maka Ketenangan Keharmonisan Keharmonisan Dalam rumah tangga Itu Itu akan nampak Untuk menunjuk Kepada keluarga Yang sakinah Mawaddah Fiddin Waddunia Walakhirah Terutama Akan nampak Keharmonisan Keluarga-keluarga Kita di dunia Sudah kita Banyak dengar Berapa banyak Itu Keluarga yang Tidak harmonis Keluarga yang Tidak Sejalan Yang tidak serasi Akibat Istri itu Tidak puas Terhadap pelayanan Suami Oleh karena itu Kalau ada Berbagai Macam cara Cara yang Dibenarkan Oleh agama Yang tidak melanggar Hukum-hukum agama Ada cara yang Tidak melanggar Hukum agama Juga tidak Melanggar Hukum negara Hukum pemerintah Itu selama Tidak melanggar Kedua-duanya Itu baik Makanya Di Youtube-youtube Itu kan Banyak petunjuk Ya tidak apa Kita gunakan Kita coba Satu persatu Demi Keharmonisan kita Dengan istri kita Ada Doa Dan ini Tidak usah pakai Ramuan Tidak terlalu sulit Ada doa Yang harus Dibaca Oleh suami Ketika Suami itu Mau melaksanakan Hubungan dengan istri Agar menjadi Perkasa Agar menjadi Laki-laki yang Benar-benar Jantan Tidak mudah Loyo Yang benar-benar Jos Begitu Tidak Loyo Itu ada Ada doanya juga Dan ini Tidak usah Pakai ramuan Caranya Saya jelaskan Ya Anda itu cukup Ambil air Air Kalau bisa Anda cari air Sumber Jangan Pakai air Air apa Air-air Botolan itu Jangan Kalau bisa Anda itu Harus pakai Air sumber Air yang keluar Dari mata air Yang Yang apa Yang keluar dari Bumi asli Seperti air sumber Atau air sumur Begitu Jangan Pakai air yang Sudah terlalu lama Seperti Air botolan Itu jangan Tapi kalau sudah Tidak ada lagi Kalau sudah Air sumur Tidak ada Misalnya Atau air sumur Tidak ada Ya tidak apa-apa Pakai air Seperti itu Sebelum Anda Melaksanakan Hubungan Dengan istri Doa ini Dibaca Dibaca Sebanyak 33 kali Cuma 33 kali Doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Kowwili Dhakari Fa'inna fihi Salatan Wa manfaatan Li ahli Saya ulangi Allahumma Kowwili Dhakari Fa'inna fihi Salahan Wa manfaatan Li ahli Doa ini Dibaca Sebanyak 33 kali Saya ulangi Secara Secara pelan Allahumma Allahumma Kowwili Allahumma Kowwili Dhakari Fa'inna fihi Salahan Wa manfaatan Li ahli Doa itu Dibaca Sebanyak 33 kali Setelah Anda baca 33 kali Anda Tiupkan Ke air itu Ke air sumber Atau air sumur Itu ya Atau kalau tidak ada Air kedua-duanya Air gelasan Juga tidak apa-apa Ditiupkan Ya Dengan memohon Kekuatan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tahu Bahwa tidak ada Kekuatan Tidak ada Daya Tidak ada Kemampuan Kecuali Dengan izin Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi waktu kita Minum itu Agak 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 husu Begitu Dengan memohon Kekuatan Dan Kemampuan Keperkasaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab yang memberikan Kemampuan Yang memberikan Kekuasaan Yang memberikan Apa Kekuatan Kepada kita Selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tidak ada Makanya Pada waktu Minum air Yang telah kita Bacakan Doa ini Allahumma Qawwili Zakari Fa inna Fihi Salatan Wa manfaatan Di ahli Sebanyak 33 kali Itu Kita minum Itu dengan 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 Perasaan husu Dengan perasaan Sekalipun Ini untuk Kependingan Cuma Ingin melaksanakan Hubungan dengan Istri Tapi minumnya itu Kita harus husu Dengan memohon Kemampuan Memohon Apa Kekuatan Yang Allah Yang Allah Berikan Kepada kita Kita minum Setelah itu Setelah kita Baca Doa Sebanyak 33 kali Ditupkan ke air Kemudian kita Minum Kita harus Mengikuti Aturan-aturan Aturan-aturan Seperti yang Disyariatkan oleh Agama Seperti yang Disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jangan setelah Berdoa seperti itu Kemudian kita Minum Kemudian kita Langsung Melakukan Jima Atau melakukan Bergaul Dengan istri Jangan kita Baca doa lagi Baca doa Tata kerama Ketika kita Ingin berhubungan Dengan istri Seperti yang Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasul itu Mengajarkan Apabila Salah satu Di antara kalian Ingin Menggauli Istri kalian Atau Dalam istilah lain Ingin menjima Ingin berstubu Dengan Istri-istri Kalian Itu Sabdah Nabi Apabila Kamu itu Ingin Menggauli Ingin menjima Istri kamu Maka Fakoh lah Maka Hendaknya Kita berdoa Doanya Bismillah Bismillah Allahumma Jannibnas Syaiton Wajannibis Syaiton Ama Rozaktana Itu Itu Nabi itu Menjamin Apabila kita Baca doa ini Kemudian Waktu itu Allah Memberi Kepastian Seorang anak 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 Turunan kita Jimak Di malam itu Persetubuhan Antara suami Dan istri Di malam itu Dikobol oleh Allah Menjadi Seorang Anak Maka Anak Itu Tidak Akan Pernah Dihampiri Oleh Syaitan Artinya Pekerjaan Yang ada Di malam itu Itu Akan Dijauhkan Dari Syaitan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Salah Satu Caranya Atau Kita Pergunakan Doa 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 Yang Lain Setelah Baca Doa Itu Tadi 33 Itu Kita Gunakan Dengan Doa Yang Lain Seperti Doa Yang Juga Kita Dengar Yang Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ja'alhu Durriyatan Tayyibatan In Kodderta Antakhruja Min Sulbi Itu 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 Juga Dibaca Allahumma Ja'alhu Durriyatan Tayyibatan In Kodderta Antakhruja Min Sulbi Itu Juga Dibaca Setelah Itu Kita Melaksanakan Hubungan Melaksanakan Jima Dengan Istri Istri Kita Insyaallah Kalau Doa Yang Awal Itu Yang Pertama Itu Kita Baca Sebanyak 33 Kita Tiupkan Ke Air Air Sumber Atau Air Sumur Atau Kalau Tidak Ada Air Gelasan Sebanyak 33 Kali Allahumma Qawwili Zakari Fa Inna Fihi Salatan Waman Fa'atan Di Ahli Kalau Doa Itu Dibaca Dengan Kuasa Dari Allah Dengan Kemampuan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Sebagai Laki-laki Akan Diberi Kemampuan Diberi Tenaga Yang Full Untuk Memuaskan Istri-istri Kita Artinya Kita Tidak Mudah Loyo Demikian Mudah-mudahan Yang Sedikit Ini Bermanfaat Berguna Untuk Diri Saya Sendiri Untuk Para Pemirsa Sekalian Untuk Para Kau Muslimin Dan Muslimat Untuk Adik-adik Yang Sudah Mempunyai Istri Mudah-mudahan Keluarga Kita Semua Dijadikan Keluarga Yang Sakinam Wadda Warahmah Fidin Waddu Waddu Wadakhirah Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum War Warahmatullahi Wabarakatuh